Banyaknya informasi yang kurang akurat di media sosial terkait penyebaran wabah COVID-19 di media sosial dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Kepulauan Bangka Blitung menghimbau masyarakat bijak gunakan media sosial dan menyaring terlebih dahulu informasi yang hendak disebarkan, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran wabah COVID-19. Polda Kepulauan Bangka Blitung Brigjen Pol Anang Syarifi Dayat didampingi Kapolres Bangka Selatan AKBP Ferdinand Suharji mengatakan, untuk menekan informasi yang kurang akurat di media sosial, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi dari polisi cyber termasuk di jajaran Polres Bangka Selatan. Unit Cyber, Polda maupun Polres akan melakukan patroli cyber guna memantau aktivitas media sosial, khususnya berkaitan dengan informasi terkait COVID-19. Ini bersama Pak Kapolda, sesuai dengan hasil lapar koordinasi kami dengan Pak Kominda, kita melakukan beberapa kebijakan antisipasi dalam rakam mencegah corona ini. Dan hari ini kami mengunjungi salah satu pelabuhan laut, yang mana pelabuhan laut ini adalah pintu masuk ke Pulau Bangka dari Belitung, sada ini dari Belitung, dan untuk pelabuhan perintisnya dari Tanjung Periuk dan Kalimantan, Ketapa. Jadi kita memberikan arahan baik kepada petugas di sini untuk melakukan SOP-SOP yang berkenaan dengan penjagaan corona ini. Karena pelabuhan itu adalah salah satu pintu masuk, arus masuk manusia, yang mana ini harus kita tindak lanjuti SOP-SOP dalam rangka penanggulangan ataupun penjagaan corona ini di pelabuhan ini. Jadi tadi kita sudah memberikan arahan dan sekaligus kita tadi melihat sejauh mana satgas penanggulangan corona ini sudah melakukan penyemprotan cairan disetakan di pasien-pasien. Kapolda Bangka Belitung menegaskan apabila ditemukan seseorang yang sengaja menyebar informasi bohong terkait COVID-19 di media sosial, akan ditindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.